Ya pemirsa, kalau tadi beritanya sekitar listrik menjadi sebuah tren sebelumnya dan informasi berikut ini juga tampaknya menjadi tren baru di buku kota yaitu ada kehadiran moda raya terpadu sebagai transportasi umum tidak hanya hadir memenuhi kebutuhan warga Jakarta tapi kini juga menjadi bagian dari gaya hidup si penggunanya Nah, salah satu yang menarik ini adalah gaya berpenampilan dari para pengguna Yom Arti Penasaran? Kita simak liputan berikut ini Gaya hidup metropolitan menjadi hal yang tidak lepas dalam keseharian penduduk Jakarta Jakarta menjadi etalase bangsa Indonesia penduduk asli dan pendatang berbaur menciptakan kehidupan dinamis ala ibu kota Di tengah upaya pemerintah mengatasi kemacetan dan polusi udara Masyarakat diimbau menggunakan transportasi umum Dan salah satu sarana transportasi umum yang saat ini menjadi favorit warga Jakarta adalah MRT Tetap tampil modis, tapi naik kendaraan umum Kenapa tidak? Pemandangan ini akan Anda jumpai saat menaiki moda raya terpadu Gaya berpakaian juga kerap identik dengan gaya hidup pemakaiannya Lantas, apa yang membuat mereka tetap bergaya meski naik transportasi umum? MRT juga dingin, nyaman Jadi buat saya itu pakai style yang kita mau pergi ke mall enak banget Cocok banget gitu ya Kalau naik MRT aman-aman aja ya Tapi kalau selain MRT kayaknya enggak aman deh Berarti itu artinya tetap style ya meskipun naik kendaraan? Iya tetap ya, tetap Buat konten juga kan Kalau menurut aku orang-orang masih bergaya kalau naik MRT Karena tujuannya seperti hari ini Aku dari rumah pengen ke Plaza Indonesia Kan pastinya ingin bergaul, ingin hangout sama teman-teman Jadi mau gak mau masih tetap kelihatan stylish dan fashionable lah at least Tidak hanya pakaian, ternyata kehadiran MRT yang teknologinya setara dengan negara maju Seperti Singapura, Jepang, dan Korea ini juga perlahan mengubah budaya masyarakat Jakarta menjadi lebih disiplin Salah satunya seperti tidak membuang sampah sembarangan Tidak makan dan minum di area MRT Bahkan saat menaiki eskalator Aturan-aturan ketat yang diterapkan di area MRT secara tidak langsung membuat masyarakat lebih disiplin Salah satunya saat menaiki eskalator ini Disiplin dan rasa nyaman ini tentu tidak akan didapat tanpa rasa aman yang dirasakan para pengguna Keamanan memang menjadi salah satu aspek prioritas pada moda raya terpadu Seperti yang diungkapkan Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, Muhammad Effendi Safety itu, security itu jadi fokus utama kami Keamanan, tadi kan hampir gak ada copet Kebersihan, keselamatan, dengan adanya PSD Itu kan kami fokus ke safety Beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum merupakan cita-cita besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bahkan pemerintah pusat Perluasan jalur MRT fase kedua yang akan segera berjalan Juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan ibu kota Dari Jakarta, Danis Anissa, Yudatri, Ayus Melaporkan